Intro Peringatan Hari Bakti Adi Aksa ke-62 tahun, Bupati Pangkep Muhammad Yusranalogau mengatakan, sesuai dengan temanya kepastian hukum, humanis menuju pemulihan ekonomi, kita akan bekerjasama menghadirkan restoratif justis di Kabupaten Pangkep. Katanya, saat sambutan peringatan HBA ke-62 tahun di kantor Kejari Pangkep, Jumat 23 Juli 2022, mantan ketua DPRD Pangkep itu juga berharap kepada Kejari Pangkep agar mengawal program pemerintah Kabupaten Pangkep demi kesejahteraan masyarakat Pangkep. MBL juga menyampaikan selamat HBA kepada jejaran Kejari Pangkep, serta berharap Kejari Pangkep khususnya semakin lebih baik dan meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Kejari Pangkep, Fajar Gurindro mengatakan, peningkatan HBA ke-62 tahun Kejari Pangkep telah melaksanakan berbagai kegiatan. Syukuran yang dilaksanakan ini adalah puncak perayaan HBA. HBA ini juga sebagai bentuk rasa syukur, silaturahmi, dan sinergitas. Kami jelaskan bahwa pada hari ini merupakan kegiatan ziarah ketaman makam pahlawan, tentunya untuk menenang jasa-jasa para orang pahlawan yang telah mendorong kita. Dan ini sebagai rangkaian kegiatan kami dalam rangka memperingati Hari Bakti Adi Aksa yang ke-62, yang insya Allah akan dilaksanakan besok pada tanggal 22 Juli tahun 2022. dan jalan ini diikuti oleh seluruh jajaran-jajaran kejasaan negeri Pangkep dan bersama ibu-ibu ikatan Adi Aksa dalam rangka ini dari Kabupaten Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.